Intro Ini dia masuk dari sisi sebelah kiri Evo's Legends Ia dimana di garis depan udah ada Clover Lumine dan sang bayi macan berada di garis depan Bener-bener ciliwangan tiba bayi macan Tidak bisa untuk mengamankan point killnya Ya ampun tapi pertempuran masih belum berhenti Nah kita tadi melihat langsung ada pergerakan dari Lunoxnya Hanya saja untuk Brody sekarang pun langsung menjadi korban Clay harus berubah menjadi bener-bener ordernya Tapi masih dikejar oleh Versick sedikit lagi SP ya tersisa Versick masih ingin lebih Tapi ternyata di Nazmi udah hadir kembali Bahkan what pun ada di sisi sebelahnya Maka flating time gitu Kenapa lu bisa lupa sih padahal lu sering berkeluar Itu penyakit pak tertahan di mulut di ujung Dan menghilang lagi Versicknya Again dan again mendapatkan 1 point kill Baik banget Sudah mulai ada informasi yang diberikan oleh anak-anak Impos Legend Masih mencoba untuk mendapatkan Lordnya Jauh dari seorang Brody-nya Battle yang sudah mulai menginjar di sana Fredo-nya Stине Yang tidak bersiap-siap-siap-siap tetapi dikasihnya Dragon Pro Hell Dan bahkan retribution-nya didapatkan oleh puncah Kecil dari Impos Legend Dan bahkan double kill Dia akan menghasilkan batalnya Dan justru malah kehilangan A-4 macannya Triple kill Tersisa Bang Tato sendiri yang satu melawan satu Dan justru Bang Tato yang berhasil memenangkan Satu melawan satunya Masuk ke dalam boost Ada info, ada info Fligger Dan juga rednya hampir tertangkap Sedikit lagi SPA tersisa Huatnya terkebak di bagian tengah Tapi untungnya dimensi bisa telepon Dan mengejar ke bagian belakang Ada Winter Dungeon di bagian belakangnya Rina Smithdown Sementara Fredo Kitty Sedikit lagi SPA tersisa Battle tertinggal Battle menjadi korban Tapi bersik Ini dia Petinju yang kehilangan ring Dikejar abis-abisan Gua panah lu Sini lu Malah keluar emot nangis-nangisnya corner Stas, 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 stas Dilakukan dan bahkan Itu adalah bait yang dilakukan oleh Bang Tato Ketika mereka mengincar satu Angelanya Dan justru Angelanya langsung harddust Dan mereka langsung mendapatkan Empat player dari anak-anak yang fix Tapi tidak ada minion disana Dan versik Anti-match hanya memotong Minion yang mulai muncul Tersisa Fredo saja 6 detik lagi Clay Akan muncul Epos Legend Mulai mendapatkan Satu turut di arah tengah Di arah bawahnya juga Zaman Force Di keluarga mencoba-coba bersihkan minion Dan tambahkan Clay-nya Mencoba-coba bersihkan Tapi tidak bisa Oh my god Epos Legend Hanya dalam satu team fight Dan langsung mengamankan game pertamanya Sudah kubilang Ampun Bang Tato Teteh 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 Tapi ternyata untung saja Masih bisa kabur karena belakang Dan langsung diri-lain buce Diamankan oleh sarang versiknya Satu punk chairnya Werdeton Ross Yang mana ada first blood Ini dia Bayi macan yang imut Mungil dan mengemaskan Aduh Versik What? Oh, Phantom execution Ton Ross Puncture-nya mana Puncture-nya ke arah belakang Dan langsung diberikan kepada teman-teman Yang tidak ingin memaksakan Gendak versik Melawan Sorang Fredo Masih ada Ton Ross Lagi langsung dilindungi Di flame shot Oleh Sorang Clover Yang benar-benar menyelamakan Sang bocah cilik Kesunguran sama Cornet Clover Masih bisa pergi Clay-nya Masih bisa selamat Tapi Clover-nya Tabur-nya sebagian belakang Ada bisa luar di lapar ke teman-teman Terstun begitu aja Harga belakang Langsung masuk Di resminya Tepat berada di tengah-tengah Fredo Ketiba-nya bisa selamat Sementara itu Ini dari zona awatnya Versik Yang ada juga arah atas Ini dia headlight dari kedua Buatnya cedir Bahkan disana R.E.K.T What? Dan juga Versik-nya bertiga Dan justru malah Awatnya Yang harus dubangkan Karena ada Iber adjust Tidak peduli apa yang terjadi Clover Hanya fokus Untuk merusihkan Minion di arah tengahnya Oke Sementara itu Sakit banget tadi Pantamatic Versik Tidak ada poncet lagi Tapi miss Versik Bisakah dia kabur Dari keadaan yang Sangat-sangat berbahaya ini Bahaya versik Bahaya versik Jeff Jeff Nock on strike Dan bahkan balik lagi Karena belakang Sabar banget Tidak mau terburu-buru Yang penting Sudah dapetin Satu objektif pentingnya Turut ketiganya Anti-mage What are you doing Maju arah depan Lilasme Tidak peduli Dan Clovernya Diincar Versik Dari bayi macan Masih bisa Bunker Karena belakang Dikejar Mau kemana Bayi kecil Langsung dibawakan Serigala hitam Wow Why Masihkan Clover Iya Dan bakal di stand Dari soal anti-magenya Menuju ke arah depan Dari soal battle Tapi liat Versik Versik Bayi macan Mungil yang harus Ditumpangkan oleh Angelanya Dan dari KT Bang Tato Ampun Bang Tato Tapi malah dia yang diajar lagi No strike Dan langsung diabadkan Oleh si Tunggak Pukul Dinasby Tersisa dua Anti-Bence juga Arusila nabal kill Dan ini dia Get Flakes Serigala hitam Wow Berhasil mencapakan kedudukan Tinggal menunggu Minion Dan mungkin Ini masih ada 10 detik lagi Mereka tidak bisa Langsung meng-end Dan bahkan Sudah mulai datang Minion Sudah mulai datang Game Tiga Dua Mencapakan kedudukan Dan membawa game Ini menjadi game Yang ketiga Winrate Dari versik Pecah Sudah Pecah sudah Tentunya 100% Winrate Game The Lamb of Dawn Kita langsung aja Game kedua Ataupun Game ketiga Antara Game 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 Versus Evos Le Pas lewat tadi Sebenarnya itu versik Mengambil tar-tar Tanpanya ada Sedikit gangguan Dari Nasmingin Langsung ke bagian depan Sementara itu Tertinggal Udah ada Falisar pun Lompat ke bagian belakang Lumine Mencoba untuk mengejar Tapi Rek Langsung dikeluarkan juga Ada Imperial Jassil Yang berhasil Mengurung Sementara Untuk Raffaella Langsung Menghilang Di bagian belakang Versiknya Dengan buff Tartar yang dia milikin Siap untuk Maju ke bagian depan Tapi untuk purple buff Kali ini udah langsung Nongol Adi Semprot Dimandihin aja Dengan ada Meteor Shower Fredo kita di bagian depan Sedikit lagi SP nya tersisa Tapi belum ada Satupun player Dari gameplay Arrow of Yang berhasil Ditumbangkan Karena emang kan Yang meningkat itu Adalah spiral Serangling nya Damagenya yang ditingkatkan Sisanya dikurangi Semua Rinas nih Gila Gila slow efeknya Polixar Moon Turtle Nah ini dia Baru diomongin Selang ke Versik Ini dari Versiknya sih Bener-bener dikasih Waktu sebebas-bebasnya Mau farming ke Mau keliling Land of Dawn ke Mau cari jodoh Silahkan Dari 5-1 Sementara Masih dipegang oleh Boss Legend Memangkan darah tengahnya Imran Jaxe silah keluarga Pada ranknya Masih dipirify Dan Jusmaling belikan Keadaannya Masih berikan Memangkan-memangkan Penalty Maze juga nembakan Poin killnya Didapetkan oleh Boca Cilik Si Bayi Macan Versik Iya Boss Legend Tapi permasalahan utamanya Dari Ganttix Arrow Juga agak sedikit lama Untuk membuat Microsoft Durant Padahal mereka sadar Mereka melawan Atau menghadapi Dua healer sekaligus Ada Raffaella Ada Angel Dan tentunya Dua-duanya akan sangat Mengandalkan Yang namanya heal Tapi Versik dimasukin Dengan adanya Heartguard Sangat-sangat pede Lompat lagi Mau ke bagian depan Enggak Ternyata masih sabar Hornet Masih sabar Karena mereka punya Satu High Ground Defender Dia ada ditutup Tapi disini Hatimates ya Si Dutamim Sudanesia Maju ke arah depan Dan bahkan Peter Shawari Tidak berhasil Mendapatkan Rack Masih mencobot Dapetin satu Yang bertaret Yang masih bisa Untuk membersihkan Minionnya Belum bisa langsung Dian Epos Legend Setelah Dua season Dan bahkan disini Mereka mengamuk Mereka marah Roar Sudah berbunyi Di atas panggung Dan bahkan Tersisa Tiga orang lagi Dari anak-anak Gain Flix Arrow Wolf Menuju Karabest Turentnya Epos Legend Can you do it? Tiga orang Menuju Empat Menuju Lima Korek-dorek dulu Gasi Enggak Tretan Dan yes Dikorek-dorek Dan ini dia Epos Legend Dua satu Atas kemenangan Gain Flixnya Wow 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 Roar Kembali Merroar